Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kali ini kita mau bikin ini ya tipografi tipografi sederhana dengan menggunakan aplikasi penmaster dengan dibantu aplikasi dan juga background eraser sekarang kita langsung aja Oke untuk tahap awal kita masuk aplikasi pixelab disini kita mau bikin teks ya tapi sebelumnya kita mau atur size image-nya dulu disini size-nya saya pilih ini ya 1280 untuk white-nya dan untuk height-nya 200 kita coba dulu nah seperti ini kemudian di bagian new text-nya kita klik icon pencil klik icon pencil kemudian kita tulis teks tipografi kan boleh bikin teks apa aja Oh ya lupa untuk latar belakangnya ini ya yang size yang belakang kita klik color ya untuk kolornya ini ya saya pilih pink kalau kalian mau belum ada warna pink ini kalian tinggal klik tanda plus kemudian kalian bisa berkreasi kan warna pink disini tinggal digerak-gerakan aja ini kemudian kita klik checklist kemudian kita klik ini teksnya setelah ini kita klik kemudian kita kemudian kita cari font-nya disini saya pilih font-nya dari font-nya font gotem bold klik ok kemudian untuk size dan untuk color-nya sebentar kalornya kita pilih hijau ya hai 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 cek list kemudian kita size-nya kita sesuaikan sisnya bisa ditambah selamat menikmati oke sekitar ini kemudian kita ke relative position taruh pas di tengah-tengah oke bisa di kunci nah setelah ini export image kemudian klik save to gallery oke untuk tahap pertama selesai sekarang kita ke tahap kedua kita ke aplikasi background eraser sekarang kita ke aplikasi background eraser klik load of photo kemudian kita masukkan yang tadi ya text yang tadi yang barusan kita bikin klik done disini kita klik auto kita hapus warna yang hijau ya seperti ini satu persatu ya setelah selesai take down kemudian biar warna hijau nya benar-benar hilang ini bisa smooth edge nya bisa jatuh rangka nomor 2 atau 1 aja klik save klik finish setelah ini kita ke aplikasi game master ya masuk aplikasi game master klik tanda plus untuk aspek rasio klik 16 for funding klik media masukkan satu foto yang kamu suka untuk durasi terserah ya dan untuk gambarnya kalau gak mau gerak-gerak bisa klik tanda plus tanda equal kemudian tinggal diatur aja oke kemudian klik layer klik effect disini bisa tambahkan gaussian blur panjang kemudian klik lagi saya oke kita full layer oke setelah ini klik layer klik text bisa pilih font disini terserah kalian saya pilih font ini fitbit tergap bisa di perbesar dan taruh di sebelah sini kita mau bikin satu lagi text ya tapi caranya kita duplikat aja text yang pertama jadi nanti kita kita bakal dapetin satu lagi text dengan size yang sama klik titik tiga klik duplikat kemudian klik klik textnya ini tinggal tarik oke setelah itu klik papan keyboard tinggal tulis text yang sama nah seperti ini bisa digeser dan untuk color bisa pilih warna yang kamu suka oke pink cantik setelah ini kita ke yang pertama text yang pertama kita kasih in animation animasinya bisa pilih oke enter slide left kemudian untuk out animation oh sorry out animation kembalikan ya opposite dari in animation nah seperti ini untuk yang design sama ya kembalikan yang pertama ya pokok pokoknya kebalikan yang pertama tadi untuk out animation nya juga opposite nya seperti ini kita cek oke cantik kemudian kita klik layer kita tambahkan text yang tadi kita bikin di pixelab seperti ini kita boleh perkecil supaya lebih cantik kemudian kemudian in animation oke slide left kemudian out animation kita pasti juga slide down harus dari awal ya sekarang kita cek oke nice oke nice sedikit oke oke sepertinya harus disamakan harus disamakan harus disamakan oke kembali ke awal klik layer disini saya mau kasih overlay untuk overlay kalian bisa download di asset store ya kalian tinggal klik aja get more jadi animasi apapun kalian bisa temukan disini sinyalnya jelas sekali oke intinya kalian downloadnya dari sini ya dan jenis overlay yang saya pakai yang ini logo mark disini ini ada semua logo ken master ya saya mau pakai yang ini dan satu lagi saya mau pakai dua satu oke untuk logo yang merah saya mau kasih di tepi bawah oke kemudian klik setting disini kalian bisa ganti warnanya oke kemudian untuk yang logo kedua bisa diperkecil taruh di samping oke kemudian untuk in animation kasih fade dan out animation sama kasih fade dan untuk logama kedua in animation kita kasih fade out animation nya juga kita sama kasih fade oke sekarang kita lihat seperti ini oke dan proses akhir kita kasih tambahan musik aset oke tinggal rapikan rapikan aja potong musik background oke setelah selesai oke oke sedemikianlah ntar kali ini membuat text minimal design sederhana tinggal di save dan dicoba ya guys see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati